Ditasemen khusus atau Densus 88 anti-teror Mabes Polri menangkap seorang pria terduga teroris di wilayah Banyumanik, kota Semarang, Jawa Tengah, pada Rabu 15 November, yang bersangkutan diduga berafiliasi dengan organisasi terlarang Jamaah Islamia. Kabupaten Humas Polda, Jawa Tengah, Kombes Pol Satake, Bayu Setianto, mengatakan kasus ini akan diserahkan ke Mabes Polri untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Saya hanya membenarkan saja tindakan yang dilakukan oleh pihak Densus 88. Nanti mungkin setelah dilakukan pendalaman, kemudian pemeriksaan, nanti akan disampaikan secara lengkapnya pihak dari Divisi Humas Mabes Polri. Pria terduga teroris berinisial HS ini ditangkap di perumahan Vila Pinus Banyumanik, pukul 05.55 waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini menambah daftar terduga teroris yang tertangkap di Jawa Tengah. Sebelumnya hingga Oktober 2023, terdapat 8 orang teroris yang berhasil diringkus pihak kepolisian. Satu di antaranya adalah seorang perempuan. Dari Kota Sumarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, Muwartaga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.